yang kakaknya mengeluarkan senjata laras panjang adiknya ngambil gambar dari video kemudian dia mengatakan sungguhnya saya sudah bayat kepada orang yang disana siapa itu? nah maka ikhwan sekalian belajar itu merupakan salah satu bentuk hidayah dari Allah Azza wa Jal salah seorang ulama mengatakan Az-Zarnuji tadi beliau mengatakan orang yang salah dalam menempuh teori belajar maka dia akan tersesat dan dia tidak akan mendapatkan cita-citanya sedikit atau banyak kalau orang sekarang mengatakan yang penting filter saya akan saya pakai saya kan bisa membedakan antara baik dan buruk saya mau belajar sendiri sudah buka internet saya akan belajar setiap hari buka internet dia belum tahu internet itu keluar apanya bukan hanya masalah maksiat akan tetapi ada syubuhat disana ada berbagai kerancuan berpikir kalau syahwat saja bisa menghancurkan kebaikan seseorang karena itu penyakit hati para Allah mengatakan penyakit hati ada dua penyakit hati ada dua yang satu syahwat yang satu syubuhat yang syahwat ini bisa menghancurkan orang aslinya dia orang yang baik orang yang suka ke masjid gara-gara terjerumus ke dalam syahwat hancur mentalnya tidak lagi dia pede untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik tapi syubuhat lebih bahaya buka internet ada pengajian dia ikuti terus ternyata pengajian itu pengajian sesat dan bisa menjadi salah satu penyebab seorang terjerumus ke dalam kebidahan yang berbahaya diantara contohnya ini kasus nyata Anda sudah sering sampaikan ada kisahnya di tahun 2015 kalau tidak salah 2015 di Arab Saudi ada orang anak tentara dia tentaranya akhirnya sudah pensiun kakak adik dan di dalam rumah ini ada sepupu mereka memang diayami oleh ayah mereka kemudian sepupu mereka ini hidup bersama kecil sampai besar kemudian sepupu mereka ini masuk ke antara tapi dua orang ini tidak seperti biasa mereka bertiga main, acara apa, akrab satu saat di kesempatan di kesempatan hari raya idul adha orang Saudi biasa kalau ada acara liburan begitu mereka keluar ke padang pasir bawa karpet bawa teh kopi makanan apa kesibukan dan kejenuhan mereka mereka habiskan dengan seperti itu mereka hadapi dengan refreshing yang modelnya seperti itu kalau kita kan pergi ke pegunungan pantai mereka tidak punya pegunungan akhirnya mereka datang ke padang pasir saja satu saat di kesempatan idul adha mereka bertiga keluar ini sudah besar semua yang satu sudah tentara yang dua pemuda sampai di tengah padang pasir mereka cari batu besar dibalik batu tiba-tiba sepupu mereka ini diikat tangannya diikat kemudian yang kakaknya mengeluarkan senjata laras panjang adiknya ngambil gambar dari video kemudian dia mengatakan sungguhnya saya sudah bayat kepada orang yang disana siapa itu ISIS dia katakan bahwa orang yang mau dengan pemerintah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah orang seperti ini seperti kafir dan tentara itu termasuk orang yang membela orang-orang kafir dan saya diperintahkan untuk membunuh orang yang seperti itu dan ini adalah salah satu dari mereka kasian sekali saudara mereka sepupu mereka tidak bisa apa-apa hanya menggunakan kaos dalam dan celana putih kemudian diikat di belakang begini jatuh ter apa namanya duduk bersimpuh begitu dia bilang jangan jangan ditembak depan kamera depan kamera ditembak mati mati sudah tanpa perlawanan sama sekali diikat setelah itu video ini diunggah langsung sampai ke pihak-pihak berwenang di Arab Saudi dikejar mereka dalam hitungan detik dalam hitungan menit dikejar kemudian dikepung dari atas dan dari darat melakukan perlawanan sampai beberapa tentara terkena setelah itu kakaknya tertembak disitu meninggal tinggal adiknya terluka ditangkap kemudian diobati setelah itu akan dikisos atau diperlakukan hukum di Arab Saudi bapaknya ditanya dua anak saya itu akrab-akrab saja tidak ada indikasi sama sekali orang itu akan nyeleneh akan tetapi dia pendiam cuma akhir-akhir ini dia sering membuka internet dan dia belajar dari internet itu rupanya dapat dari situ dia kena subhat sampai akhirnya yakin kemudian sampai melakukan salah satu tindakan selamat menikmati